Lalu, T melirik pada RM dan Suga untuk memberitahu bahwa ada perempuan di dekat gerbang. Pada saat T akan menunjukkannya, perempuan itu sudah tidak ada. Dia pergi tanpa diketahui arahnya kemana. T yang melihat itu lalu kebingungan. Ada apa? Tadi aku lihat ada perempuan di dekat gerbang sana, tapi sekarang dia menghilang. Apa dia cantik? Tentu saja, aku baru saja mau menunjukkannya padamu. Kemana dia sekarang? Entahlah. Saat aku melirik, dia sudah tidak ada. Hei, nanti besok kita jalan-jalan ke rapa dari sana-sana. Menyapa warga sana. Siapa tahu nanti kamu bertemu dengan perempuan yang kamu lihat itu. Ide bagus. Setelah puas berjalan-jalan di sekitar vila, mereka pun akhirnya masuk dan beristirahat. Malam pun tiba. Untuk menikmati suasana malam di pedesaan, RM, Suga, dan T membuat pesta kecil-kecilan dengan mengajak penjaga vila. Mereka menikmati pesta malam dengan membakar sosis di temani bir. Hingga sampai di jam 12 malam, mereka pun tertidur tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum. Melihat para member yang sudah tertidur pulas, penjaga vila lalu pamit pulang dengan berjalan sempoyongan. Saat dia keluar, tanpa sadar, penjaga vila itu memakai sandal RM. Penjaga vila lalu mengunci pintu gerbang dan pulang ke rumah dengan berjalan seorang diri. Jarak rumahnya dengan tempat vila hanya sekitar 20 meter. Pagi pun tiba. RM, Suga, dan T masih tertidur pulas di tempat semalam. Mereka semua tidur di ruang tamu. Terlihat, makanan dan minuman sisa semalam pun masih berserakan di mana-mana. Pada saat mendengar suara berisik ayam yang berkokok, Suga pun lalu terbangun. Dilihatnya, banyak sekali ayam yang berkeliaran sampai masuk ke tempat vila untuk mencari makan. Ini dikarenakan masyarakat di lingkungan sana yang banyak sekali memelihara ayam. Suga yang terlebih dahulu bangun lalu melihat handphone. Dilihatnya, sudah jam 8 pagi. Suga lalu membangunkan RM dan T, sembari membersihkan sampah-sampah sisa semalam. Yah, T. Yuwa, bangunlah. Bantu aku membersihkan ini. Aku harus membuat sarapan. Lalu, T pun terbangun. Dengan mata yang masih mengantuk, T lalu membantu membersihkan dan Suga pergi membuat sarapan. Melihat RM yang masih tertidur pulas, T lalu membangunkannya secara paksa. Yung, bangunlah. Kau harus bantu aku merapikan ini. Aku hampir selesai membersihkannya nih. Sembari pergi keluar dengan membuah sampah makanan dan minuman karena tempat bunga sampahnya ada di luar. Pada saat keluar, T melihat perempuan itu lagi sedang berdiri di depan gerbang sembari melihat ke arah dirinya. T lalu mencoba merekati perempuan tersebut. Namun dengan cepatnya, perempuan itu pergi sebelum T sampai ke pintu gerbang. Lalu, T kembali masuk ke vila dengan berlari dan mengatakan pada RM. Yung, aku melihat perempuan itu lagi. RM yang baru saja bangun dari tidurnya langsung terkejut sembari mengatakan, Yang kemarin? Iya, Yung. Dia masih memakai baju yang sama. Kemana dia sekarang? Dia dengan cepatnya berlari menghindar, Yung. Sampai sampai aku tidak bisa mengajarnya. Dan aku tidak tahu kemana arah perginya. Yah, hari ini kita akan mau jalan-jalan. Nanti kamu tujukan. Kalau kamu melihat perempuan itu ya. Baiklah, Yung. Mereka pun lalu pergi ke dapur untuk sarapan. Suga yang hampir selesai membuat sarapannya menyuruh RM dan T untuk membantu menyemakan piring dan gelasnya. Setelah makanan siap, mereka lalu sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, mereka lalu bersiap-siap untuk pergi berjalan-jalan. T dan Suga memakai celana pendek dengan kaos oblong. Sedangkan RM memakai celana pendek dan hoodie berwarna hitam dengan kacamata. Karena posisi mereka berada di perkampungan, mereka pun masing-masing memakai sandal. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba RM kehilangan sandalnya. RM lalu mencari ke semua sudut ruangan, namun tidak ada. T dan Suga yang menunggu di depan, lalu memanggil RM untuk segera keluar. Dikarenakan RM tidak memiliki sandal cadangan, akhirnya RM melihat di pojok ruangan ada sandal jepit yang masih bagus, namun sudah usah dan sedikit bolong. Karena posisi sedang buru-buru, akhirnya RM mengambil sandal itu dan buru-buru memakainya. Terima kasih telah menonton!